Bagi teman, sepeda merupakan alat transportasi yang murah dan sehat. Makanya masyarakat perpotaan mulai kembali menyukai sepeda. Nah, Unil mau bagi-bagi ilmu tentang sejarah sepeda dulu ya. Sepeda ditemukan di Perancis pada abad ke-18, namanya Velocipet. Bentuknya masih klasik, beroda dua, dan rangkanya dari kayu. Pada tahun 1818, seorang mahasiswa Jerman bernama Baron Kast Dreyfonse Urban menyempurnakan bentuk si Velocipet dengan memberi stang meski masih dari kayu juga sih. Menjalankan sepeda Dresian ini masih pakai kaki teman, tapi sudah bisa muncul kok. Baru deh, pada tahun 1839, Macmillan dari Inggris membuat pedal yang menghubungkan dua roda sepeda, serta mengganti rangkanya dengan besi. Dan lebih sempurna lagi oleh Pierre Lalemang. Dia memperkuat sepeda dengan memberikan lingkaran besi pada roda, dan membuat roda depan sepeda lebih besar dari roda belakang. Tapi jadinya kurang seimbang deh, goyang-goyang. Tahun 1886, John Kempster Lee melakukan terobosan dengan menambahkan rantai sebagai penghubung roda. Roda sudah diberi isi angin untuk meminimalkan goncangan dan menyamakan roda depan dan belakang. Ya, seperti sepeda-sepeda kita sekarang ini teman. Tinggal tambah rem, jok, saddle, dan aksesoris lain. Wih, jadi deh. Seiring perkembangan zaman, sepeda sekarang ini gak cuma buat kendaraan saja. Tapi sudah menjadi barang koleksi yang harganya bisa sampai puluhan juta rupiah. Model dan jenisnya pun macam-macam. Wih. Nah, kalau ngomongin soal koleksi, Unil juga punya nih koleksi-koleksi trendy zaman now. Mau tahu? Let's check it out. Ketoksi Unil Ketoksi Unil Ketoksi Unil Ketoksi Unil Ketoksi Unil Wih, lucu-lucu banget nih kudanya. Ada yang warnanya biru, ungu, kuning, orange, dan pink. Ayo, ada yang tahu gak? Ini namanya kuda apa yuk? Ini namanya kuda poni. Nah, kalau karakter yang satu ini sih, pasti sudah pada tahu dong. Bentuknya kuning kayak pisang. Wah, siapa lagi kalau bukan Minions? Minions. Minions punya sifat dan tingkat laku yang lucu. Gak heran deh kalau banyak yang ngefans. Kedua karakter ini memang sudah nempel banget di hati anak-anak zaman now. Makanya ada banyak penak-ternik yang sengaja dibuat dengan desain karakter kuda poni dan Minions. Seperti boneka-boneka ini nih, tuh. Salah satu pabrik boneka ternama di Malang sengaja membuat boneka kuda poni dan Minions ini untuk koleksi. Wah, Melani pasti suka banget nih sama boneka-boneka kayak gini. Apalagi yang kuda poni. Beuh. Eh, Unyel aja ke pabriknya ah. Wah, asik banget nih kalau bisa terbang begini. Yeay. Hahaha. Jiha. Wihihi. Eh, itu ada Melani. Eh, Melan. Melan. Hei, Unyel di atas sini nih. Melan. Unyel terbang. Asik nih Mel, terbang naik kuda. Jiha. Unyel, terennyel. Melan ikutan. Yah, ngamuat Mel. Yaudah, Unyel duluan ya. Nanti Unyel tungguin di pabrik boneka sana. Dadah. Hihihi. Iya, Unyel jahat. Melan kusul, kusul, kusul. Yah, Melan. Pakai nangis lagi. Udahan dong. Kita sudah sampai di pabrik bonekanya nih. Hmm. Ini pabrik bonekanya ya, Nyil. Mana bonekanya? Sabar dulu dong, Mel. Om-om ini lagi bikin desain bonekanya tuh. Tuh, lihat bentuk kuda poni. Nggak boleh asal-asalan nih gambarnya. Biar para penjahit bonekanya nanti bisa gampang ikutin polanya. Nah, ini dia para penjahitnya. Tuh, banyak banget kan Mel? Di sini mereka bakalan jahit boneka sesuai yang digambar tadi. Kayaknya itu bukan kuda poni siantik deh, Nyil. Ini bikin boneka Minions nih. Ih, Melani tahu aja nih. Iya dong. Ennyu, kamu tahu gak sejarahnya boneka itu seperti apa? Hmm, enggak. Kalau kata engkang, dulu boneka itu dibuat bukan untuk mainan kayak sekarang, Nyil. Tapi dipakai buat acara ritual-ritual gitu deh. Nah, seini berkembangnya zaman, boneka mulai jadi mainan anak perempuan di negara Yunani sana, Nyil. Setelah itu, mulai muncullah pabrik boneka pertama yang ada di Jerman. Terus jadi banyak gitu deh macem-macemnya. Dan karena dipakai buat mainan anak, bentuknya juga dibikin lucu-lucu. Kemesin dan siantik. Oh iya, pabrik ini gak cuma bikin boneka aja loh. Tapi bikin tas-tas lucu juga. Tuh, cocok nih buat dipakai jalan-jalan. Nah, kapas-kapas khusus ini nih yang menjadi isian bonekanya. Ini yang bikin boneka jadi empuk kayak bantal. Wih, sudah jadi aja. Sebelum dijual, boneka-boneka ini harus dipastikan dulu kondisinya benar-benar bagus. Gak boleh ada yang bentuknya peot atau jahitannya lepas. Wih, wih, boneka kudanya emang siantik kayak Melani. Tapi gak so cantik ya. Kumus deh sama kamu boneka. Mumpung masih liburan sekolah nih, jangan lupa bonekanya diajak liburan juga ya. Selain buat koleksi, boneka-boneka lucu ini bisa menjadi teman setiap kita pas jalan-jalan liburan loh. Lihat aja, bisa buat diajak selfie-selfie juga. Keren gak tuh? Nyil, cepetan dong bawa sepedanya. Ntar kebu boneka Melani dijual sama pencurinya. Hahaha, umpetin di atas aja deh. Pasti Melani susah nyarinya. Pokoknya boneka Melani harus ketemu. Aduh, sakit. Oh, jadi embo yang ngumpetin boneka Melani. Bisa banget sih, embo jahat. Enam bakunya deh. Ma-ma-maaf ya Mel. Aduh. Bersih. 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 Terima kasih.